Berbekal jengglot dan sebuah keris, seorang pria mengaku sebagai dukun menipu ibu rumah tangga. Dukun palsu ini menawarkan keahliannya melalui media sosial Facebook. Dukun palsu Freddy Setio, warga desa Taduk Mojokerto, ditangkap posek tulangan Sidoarjo atas laporan seorang ibu rumah tangga. Korban mengaku ditipu sang dukun palsu dengan modus melipat gandakan uang, menyetor 40 juta rupiah, untuk mendapatkan hasil 1 miliar rupiah. Korban mengaku mengenal pelaku dari media sosial Facebook. Berbekal jengglot dan keris, pelaku berhasil memperdayai korbannya. Namun setelah satu bulan, uang yang dinyanjikan pelaku tak juga terwujud. Tak hanya uang, pelaku juga melarikan dua sepeda motor. Setelah itu datang, meminjam sepeda motor Vario. Setelah tujuh hari, datang lagi, kemudian meminjam lagi sepeda motor Yamaha Flexi. Setelah dua sepeda motor itu dibawa, kemudian tak kunjung datang. Dukun palsu Freddy Setio mengaku, uang yang diberikan korban sudah habis untuk membayar utang-utangnya. Sementara jengglot dan keris didapatnya dari sebuah pasar di Surabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, N News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!